Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Aceh, Melani Subarni, mengingatkan kehadiran organisasi DWP adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarga ASN secara khusus serta masyarakat pada umumnya. Hal itu dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota untuk mendukung tercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta berbagai program kerja pemerintah daerah. Pesan itu ia sampaikan dalam sambutannya pada Rapat Kerja Dharma Wanita Persatuan Seaceh yang diselenggarakan di Gedung Balai Wanita Lampineng pada selasa 15 November. Ia mengatakan DWP merupakan organisasi istri ASN yang profesional untuk memperkuat peran perempuan dalam membangun keluarga dan pembangunan nasional. Maka itu, jika menilik dari tujuan terbentuknya organisasi, dapat dipahami bahwa tugas anggota DWP tidaklah ringan. Namun demikian, melalui kekompakan dan sinergitas seluruh anggota, kegiatan dan program kerja dalam rangka mendukung dan mewujudkan kesejahteraan keluarga ASN serta masyarakat dapat dicapai. Menurutnya, DWP sebagai salah satu organisasi sosial kemasyarakatan dengan jumlah anggota yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia, merupakan suatu kekuatan potensial dan juga strategis yang mampu menjadi pilar pembangunan nasional. Untuk itu, ia meminta DWP agar terus mendampingi pemerintah dalam mendukung serta mendorong kemajuan bangsa melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor kehidupan.